Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari minggu untuk kita semua. Selamat memasuki minggu biasa keempat. Ada pun bacaan-bacaan yang akan kita renungkan hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab ulangan bab 18, ayat 15-20. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bab 7, ayat 32-35. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1, ayat 21-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, Dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pada renungan hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, Dalam bacaan Injil Markus bab 1 ayat 21-28 hari ini, Menisahkan tentang Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Setelah memanggil murid-muridnya, Yesus mengajak mereka ke rumah ibadah. Di sana Yesus menegur dan mengajar, Dan terlihat seperti orang yang berkuasa. Kita tidak tahu isi pengajaran Yesus, Tetapi Markus menjelaskan bahwa ia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah guru yang mengajarkan hukum-hukum yang tertulis dalam perjanjian lama. Otoritas ahli Taurat diterima masyarakat berdasarkan tradisi dan sejarah. Bila Markus menjelaskan bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, Maka dapat kita mengaksumsikan bahwa Yesus mengajar dengan menunjukkan otoritas yang berasal dari Allah sendiri. Yesus membuat firman menjadi hidup dan menimbulkan kekaguman orang yang mendengarkan dia. Sementara roh jahat yang tidak bisa diam-diam begitu saja melihat kehadiran Yesus. Ia tahu benar siapa Yesus dan karena itu ia merasa takut dan terancang. Namun pengenalan roh jahat terhadap otoritas Yesus bukan sebuah pengakuan iman, melainkan didorong oleh karena rasa takut yang besar kepada Allah atau kepada Yesus yang mengusir mereka keluar dari tempat itu. Dan benar saja, Yesus mengusir roh jahat agar keluar dari tubuh orang yang dia rasuki. Meski enggan, roh jahat tidak berkuasa sedikitpun untuk mengelak perintah Yesus yang penuh kuasa. Tindakan Yesus memunculkan rasa gagung di hati banyak orang. Namun sayangnya mereka hanya berhenti pada rasa kagum, tidak berlanjut pada mengimani. Tragis sekali memperhatikan orang-orang dalam rumah ibadat itu. Firman telah mereka dengar, mujizat telah mereka saksikan. Tetapi semua itu tidak mengubah hati mereka untuk mengikuti Yesus. Persis dengan apa yang kerap kita temui dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup menggereja, dan dalam hidup bermasyarakat. Yesus begitu kita kagumi, kita puja-puji, bahkan sampai kita menyanyikan lagu-lagu dengan penuh semarak. Namun tidak bermakna kalau tidak sampai pada keterlibatan kita untuk mewujudkan iman dalam perbuatan yang nyata. Orang beriman adalah orang yang hadir dalam perbuatan nyata, untuk membawa kebaikan, membawa kekaguman dalam tindak hidup yang nyata, dan mampu berpartisipasi dalam hidup bersama, dalam lingkungan, dan dalam diri orang yang menderita. Orang yang kagum kepada Yesus tentu akan mampu mengimani serta mampu mengaplikasikan iman itu dalam penghayatan hidup sehari-hari.